Intro Pada bulan suci Ramadan, volume sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA di daerah Kabupaten Batanghari mengalami peningkatan mencapai 28 ton dalam setiap harinya. Peningkatan sampah ini rata-rata dihasilkan dari sampah rumah tangga. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari, Zamzami, mengatakan peningkatan volume sampah yang terjadi saat ini yang didisebabkan karena meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat di bulan suci Ramadan. Selain sampah dari hasil konsumsi masyarakat, volume sampah meningkat juga disebabkan dari pasar dadakan yang menjual berbagai aneka makanan selama bulan Ramadan ini. Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan yang lebih banyak lagi. Pihaknya juga telah mengoptimalkan satuan petugas dan armada-armada pengangkut sampah yang ada. Bahkan pada bulan Ramadan ini, para petugas mulai beroperasi pada subuh hari. Tingkat konsumen masyarakat untuk menyajikan makanan dan menu untuk keluarganya juga meningkat. Jadi terjadinya peningkatan volume sampah yang diangkut ke TPA. Itu rata-rata perharinya peningkatannya sekitar 10 persen. Itu dapat kami lihat biasanya 25 ton per hari di hari biasa. Sekarang bisa-bisa 27,5 atau bisa-bisa sampai 28 ton per hari.